Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Fairplay Kejutan hampir saja terjadi pada kejuaraan Perancis Open 2019 di sektor ganda putra Pasangan Ranking 1 Dunia Asal Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon dihadang oleh pasangan muda asal China, Di Zijian dan Wang Chan Pertandingan ini tentu sangat menarik, karena Di Zijian dan Wang Chan merupakan pasangan berperadikat Ranking 1 Dunia saat ini di level junior dan di partai debutnya di level senior, dia langsung berhadapan dengan pasangan Ranking 1 Dunia Asal Indonesia Bermain di State Pier des Corbetines, Prancis Rabu tanggal 23 bulan 10 Zijian Chang mampu memberikan perlawanan yang ketat kepada pasangan yang dijuluhi Dominions tersebut Kondisi itu membuat Dominions harus bermain sabar dan melambatkan tempo permainan Luar biasanya, Zijian Chang mampu merebut gin pertama dengan skor 19-21 Seakan tersengat, Dominions menutup game kedua dengan skor telak 2-1-11 Dan di game penentuan, Dominions keluar sebagai juara dengan menutup laga dengan skor 2-1-17 Langkah China menurunkan pasangan muda, Zijian dan Chang, ini patut kita apresiasi Debutnya di level senior pun cukup baik, meskipun kenyataannya kalah di round pertama Tetapi mereka kalah dari pasangan terbaik dunia saat ini, bahkan bisa memberikan perlawanan yang berarti Jika kita amati, China telah mengambil satu langkah lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia Khususnya penanganan pemain muda di sektor ganda putra ini Federasi bulu tangkis dunia BWF mempunyai pemikiran sendiri terhadap pasangan ganda putra Leo dan Daniel Melalui situs resmi BWF, ia mengatakan bahwa Leo dan Daniel punya masa depan yang cerah Untuk saat ini, memang terlalu dini untuk memprediksi masa depan Leo dan Daniel akan seperti apa Tetapi berdasarkan yang diraih sejauh ini, mereka sangat menjanjikan BWF kemudian mengatakan bahwa Leo memiliki kemampuan hampir sama dengan Kevin Sanjay Sukamulyo Leo sangat cepat di depan net dan kerap memberikan pukulan yang tak terduga Admin Fairplay sangat yakin, banyak badminton lovers di luar sana yang mempertanyakan langkah Leo dan Daniel ke depannya Iya kan? Sahabat Fairplay mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Leo dan Daniel sudah pernah bermain di level senior Yaitu pada kejuaraan Akita Master Super 100 yang diselenggarakan di Jepang Agustus lalu Performanya cukup oke, karena Leo dan Daniel bisa sampai ke babak perempat final Pasangan yang digadang-gadang sebagai The Next Kevin Sanjay ini Dikalahkan pasangan asal Cina Liu Cheng dan Huang Kaik Xiang Lalu, kenapa Leo dan Daniel tidak sampai diturunkan di kejuaraan Perancis Open yang berlevel 750 ini? Seperti yang dilalui mantan kompatriotnya atau rivalnya di level junior Jian dan Xiang Kabit Pinres PP PBSI Susi Susanti juga punya pandangan yang lain Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan program untuk setiap pemainnya Susi menyebutkan, transisi dari level junior ke senior sangatlah tricky Banyak pemain yang pernah juara junior, tetapi begitu naik ke level senior, justru bahkan melempem Faktornya macam-macam bisa jadi karena cedera atau mental yang belum siap Seperti yang dilansir oleh Jawa POS Beliau juga memfokuskan atlet juniornya ke super 100 saja terlebih dahulu Agar proses transisinya berjalan dengan baik Bagaimana dengan tanggapan sahabat per-fireplay sendiri? Tulis di kolom komentar ya Itulah tadi rangkaian berita olahraga yang admin sampaikan Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Agar kalian tidak ketinggalan kabar berita olahraga yang ada di luar negeri dan di dalam negeri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya